Selalu merasa karya kamu jelek, minder kalau baca cerita penulis lain. Pas udah publis cerita, kamu merasa kalau cerita kamu paling nista seantara ceket raya? Ujung-ujungnya unpublish deh. Gimana sih biar pede sama karya sendiri dan gak dihapus melulu? Di video kali ini, Siri akan bahas penyebab dan cara mengatasi rasa pede yang sering hilang. Inilah tips supaya pede menulis di Wattpad. Kiat tidak minder mengarang novel di tahun 2020. Kenapa sih bisa gak pede? Pada dasarnya manusia memiliki sifat berhati-hati pada dirinya. Kita harus siaga agar tidak kejeblos di tempat yang salah. Memang sifat hati-hati ini akan berguna untuk menjaga kita dari bahaya. Namun jika berlebihan akan menjadi paranoid dan justru menghambat produktivitas. Salah satunya ya menjadi manusia yang pencemasi tadi. Kalau ada manusia yang pede banget, biasanya itu sudah dilatih dengan sangat baik atau dari lingkungan yang sangat mendukung. Namun gak semua orang beruntung punya self-esteem yang baik. Ada yang memang dari orok udah mudah panik. Mereka merasa dirinya tidak berharga atau apapun yang dilakukan adalah kegagalan. Ada lagi yang karena lingkungan. Mengalami perundungan hingga kepercayaan dirinya memudar. Apapun alasannya ada banyak orang yang gak pede di dunia ini. Jadi wajar kok kalau kita gak pede sama diri dan karya kita. Yang penting terima dulu kenyataan kalau kita kadang minder. Namun kita gak boleh begitu terus. Karena hidup dengan ketidakpedean seperti kita naik mobil dengan rem tangan yang naik. Gak akan maju. Kamu gak akan bisa membuat semua orang bahagia. Jadi mulailah membuat dirimu bahagia dulu. Kalau kamu yakin suka menulis, itu cukup. Kamu adalah penulis sukses. Namun, jika kamu tidak suka kegiatan menulis, ada dua opsi. Lanjutkan sembari meningkatkan skill atau coba carilah kegiatan lain yang mungkin lebih cocok untukmu. Penyebab lain rasa pede hilang adalah karena kita ingin punya karya yang sempurna. Kalau gak ada yang baca, jadi parno. Kalau view-nya gak nyentuh satu juta, jadi sepaneng. Kalau dapet kritik, jadi stres. Akhirnya malah minder dan gak pede sama karya yang kamu nilai gak sempurna itu. Akibatnya malah gak diselesaikan, di unpublish, bahkan di delete. Padahal ada yang berkata, perfeksionis cuma kedok agar kita tidak menyelesaikan sebuah karya. Nah lho. Nah, sesudah tahu alasannya, kita akan membahas gimana sih cara membangkitkan rasa pede sebagai penulis ini. Pertama, yakinkan kalau kamu adalah seorang penulis. Penulis gak harus yang bukunya berjajah di rak bestseller nasional. Bukan pula yang sudah matching namanya di toko buku. Penulis adalah kamu yang sudah mulai menuangkan cerita dalam tulisan. Sesederhana itu kok. Yakinkan dirimu adalah penulis, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah. Soalnya, kalau kamu sendiri gak yakin kalau kamu adalah penulis, dia bakal minder terus karena kamu merasa gak layak menjalankan kegiatan menulis ini. Dua, jangan takut salah. Salah dalam mencoba adalah wajar. Gak ada anak yang langsung bisa berjalan dan berlari kan? Ada beberapa kali kamu harus jatuh sebelum bisa ngabur kemanapun. Menulis pun begitu. Tulisan pertamamu adalah draft kasar. Jangan takut, nanti ada masanya revisi. Yang penting, tamat dulu. Tiga, yakin kamu sudah berusaha dan terus belajar. Yakinkan kita sudah berusaha sekuat tenaga. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, tak akan ada penyesalan. Karena penyesalan terbesar adalah ketika kita gak mencoba sama sekali. Setiap penulis selalu punya langkah pertama. Gak usah menuntut langsung jadi jreng gitu. Bahkan penulis bestseller pun punya karya pertama mereka. Yang penting, terus berusaha untuk berkembang. Keempat, tekankan tidak ada karya yang sempurna yang ada hanya karya yang selesai. Kadang kita terlalu mengebu punya karya sempurna. Bestseller, view jujut. Padahal itu bisa nyusulah salah selesai. Perih lo kalau pembaca digantung dan tiba-tiba kita unpub karena gak pede. Yang kelima, luruskan niat. Segala sesuatu diawali dari niat. Mau jadi penulis bestseller? Boleh. Mau dapat rumah mewah dari menulis? Juga boleh. Atau sesederhana mau mengeluarkan apa yang ada di kepala? Juga boleh. Apapun niatmu, pegang itu kuat-kuat. Itu adalah titik balik ketika kamu sedang berada di titik terendah. Buat sire, niat adalah sesuatu yang bisa sire genggam sebagai serana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang keenam, kalau memang serius, jadikan prioritas. Kalau menulis sebegitu menguras pikiranmu, misal tentang statistik tulisanmu, tentang kualitas tulisanmu, dan lain-lain, maka jadikan dia prioritas. Jangan menunggu waktu luang. Tapi, luangkan waktumu. Belajar membagi waktu, kegiatan sehari-harimu dengan menulis. Percuma memikirkan sesuatu yang tidak menjadi prioritasmu, kan? Yang ketujuh, jadikan membaca dan menulis sebagai kebiasaan. Membaca adalah bensin, dan menulis adalah mobilnya. Keseimbangan keduanya membuatmu mencapai tujuan. Yuk, rutinkan membaca dan menulis setiap hari. Kalau tidak bisa novel, kayak sire, baca yang cerpen kompas doang. Delapan, lupakan bakat dan sainganmu. Bakat bisa dikejar dengan kerja keras. Orang berbakat dan pekerja keras tentu akan sulit dibalap oleh orang yang tidak berbakat. Namun, saya percaya, bahkan orang yang tidak berbakat pun bisa meraih apa yang dia mau. Setelah membandingkan diri dengan orang lain, apalagi yang memang berbakat dan beruntung. Salah satu pembuat minder adalah terlalu membandingkan dengan orang lain. Kok si A masuk Wattpad sama-sama 2015, followernya udah mau sejuta? Kita seribu aja susah. Kok si B udah terbit lima buku mayor? Kita satu aja belum, man? Halah, itu capek. Yang kita lihat cuma sukses di atasnya. Kita nggak tahu berapa lama dia gagal. Soalnya sire sering lho, dapet PM. Ih, enak ya, terbit di Alex atas rekomendasi. Enak ya, bisa nulis bagus. Enak ya, followernya banyak. Coba follow aku kayak Kak Sire, pasti langsung diterima mayor. Ish, nggak tahu kali sire pernah ditolak 25 kali. Pun rekomendasi ke Alex dan GPU belum tentu bisa terbit. Harus tetap diseleksi. Sire juga mengalami bikin puluhan karya dan nggak ada yang komen. Hah, jangankan komen yang baca aja nggak ada. Itu adalah pengalaman sire dari tahun 2003 sampai 2015 di fanfiction.net. Apa sire nyerah nge-fanfic? Nggak dong. Tetap nulis meski dribble doang. Dan kadang lupa di-upload. Ingat, kesuksesan yang kita lihat cuma sebagian kecil dari perjuangan yang mereka lakukan. Jangan pernah iri. 9. Kumpulkan pujian. Pas lagi down, baca-baca lagi semua komen pujian yang kamu terima. Itu bisa bikin mood membaik lho. 10. Jangan terlalu memikirkan kritikan pedas. Kalau sudah unggah karya ke internet, kamu akan dihadapkan dengan aneka macam orang. Jadi, nggak mungkin kita cuma akan dapat komen yang manis-manis. Kudu siap mental dapat kritik pedas. Untuk menghadapi kritik pedas, sire bahas di video lain agar nggak kepanjangan ya. 11. Jangan terlalu mencari yang 100% original. Yang 100% baru tuh nggak ada. Semua pasti udah pernah dibahas. Tinggal dikemas dalam bentuk yang berbeda-beda aja. Jadi, jangan mencari yang bener-bener baru deh. Karena nothing new under the sun. 12. Nikmati perjalanan penulismu. Nggak usah terburu-buru tamat. Keburu-buru pengen terkenal. Enjoy your journey. Nikmati semua pengalaman. Maka, insya Allah kamu nggak akan se-stres itu. 13. Percayalah, setiap naskah ada jodohnya. Mungkin ada jodoh yang berputar. Puyang, lama. Tapi sire percaya, setiap naskah ada jodohnya. Jadi, santai aja. Contohnya, Obsessive Love Sire. Kalian bisa baca cerita jatuh bangunnya novel itu di link di kanan atas. Atau di caption ya. Berikan afirmasi positif setiap hari. Sire nulis di bujo afirmasi positif tiap hari minimal satu. Maksimal bebas. Contoh, Sire nggak akan kena writer block. Ide-nya ada kok, cuma perlu sarapan dulu. Mungkin terdengar nyeloneh, tapi sugesti positif itu buat sire perlu. 15. Pasang target garis finish dan lupakan kegagalan. Misal, Pasang target karya Obsessive Love Sire bit mayor. Pun ditolak penerbit jangan menyerah, karena garis finishnya adalah terbit mayor. Anggap kayak lari halang rintang. Kita harus melompati halangan sebelum kita mencapai garis finish. Kalau jatuh, bangun dan lari lagi. Revisi, lalu kirim ke penerbit lain. 16. Bantu orang lain. Salah satu pelepas stres buat sire adalah membantu orang lain. Saat pikiran kita terfokus pada orang lain, kita akan melupakan kesulitan kita sendiri. Bonus, Saat orang itu merasa terbantu, kita akan merasa sangat bahagia. Percayalah, makin banyak kita memberi, makin banyak kita menerima. Sire sampai ke titik ini, kadar Allah mungkin berkat doa teman-teman semua insya Allah. Terima kasih. 17. Bersyukur. Sibukkan diri dengan mensyukuri pencapaian kita. Makin bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Ya, segitu saja cara sire mencoba lebih pede dalam berkarya. Bukan berarti karya sire sempurna, tapi sire berusaha untuk tidak terlalu stres mengejar kesempurnaan. Eh, eh, capek. Ya Allah. Meskipun sire juga kadang-kadang minder, manusiawi kan, sire berusaha untuk mengingat 17 tips di atas. Mari kita berjuang sama-sama. Masya Allah banyak. Semoga kalau satu cara belum berhasil, 16 lainnya bisa membantu ya. Semangat. Jangan lupa di Facebook page akan ada tips menulis harian. Kepoin ke sana juga ya. Dadah.